Saya sangat berharap ini sebenarnya adalah settingan untuk 10-10. Saya berharap ini adalah sesuatu yang mungkin persiapan sinetron atau lagu baru. Yakin sesuatu yang saya tidak menyiangkan jadi secepat ini. Dan sesuatu yang kita sudah sangat berharap ini adalah fairytale, sesuatu yang indah, harusnya berakhir indah, tapi padahal sesuatu. Kira-kira betul. Berarti ada ramalan yang menyiangkan jadi ada masalah. Yang ketiga itu saya meramalkan, saya bilang, karena banyaknya pertanyaan, nanti setelah pernikahan ini berjalan, kira-kira dari siapa akan ada kebodaan, saya bilang, dari sisi yang laki-laki ada perubahan yang bertan terus kebodaan. Berarti ada isu juga mengenai kebenaran dari ramalan itu ya? Itu apa yang menyebabkan? Ya, sangat disayangkan kalau ternyata apa yang saya bacakan ini terjadi. Saya tidak pernah merasa bahagia dan senang saat ramalan buruk itu terjadi. Ini adalah sebuah peringatan. Jadi misalkan seperti saya ngomong ke teman-teman wartawan, hati-hati lo kurang tidur, akan tidak teratur, akan menyebabkan nanti berat badan akan meningkat, terus kita akan diabetes dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bisa dihindari. Tapi sayangnya yang terjadi ini adalah sesuatu yang akhirnya ditang. Kalau ada, ya ada. Saya di channel saya pun, tapi ke depannya ini akan seperti apa ada, cuman ya sebaiknya ditanyakan biar saya bisa jawab. Maksudnya, maksudnya kejadian ini apa yang dilihat, Cing, Mas? Kalau baik-baik saja, tentu saja ini pasti akan ada satu permataan yang besar, jauh dari baik-baik saja. Karena sesuatu yang terjadi ini, kalau kita bilang kan sesuatu yang kombo gitu loh. Seselimpuan dan tiga an, KDRT ini. Ini yang sangat disayangkan dan ini pasti sudah akan baik-baik saja. Tapi end-less ya? Oh iya, 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 set-set ending. Ini juga kan? Set-set ending, buruk atau baik itu kan relatif ya, Mas ya. Tapi kalau menurut saya ini sesuatu yang berkentangan dari apa yang kemarin kita ngerapkan. Tapi ada indikasi? Tapi ada indikasi ya, Mas? Kalau saya kira jika itu terbukti benar, jika itu terbukti benar, iya. Tapi ada kebawangan untuk arah situ, Mas Yaterin. Iya, iya, jika itu terbukti benar. Karena saya mohon begini, jadi ini mohon juga disampaikan kepada siapapun. Ini bentuknya masih laporan, kita serahkan kepada kepolisian untuk dimindaklanjuti. Dan apapun yang terjadi, kita berharap, iya, jika ini memang terjadi, kita bersama dengan kurban, perbanyakan wanita di sini. Dan kita harapkan ya keadilan ini dipegang lupa di jalan saat ini. Tapi ada kelawangan apa lagi sih dari Mas Demi ini terkait kekembangan-kembangannya ini? Selain karirnya, apakah akan ada keterpurukan dari sisi prianya? Kalau saya kira yang tadi itu betul. Kalau yang dari yang wanita, saya pikir malah ini akan menaikkan popularitasnya ya. Dalam arti yang saya melihat akan jauh lebih bersinar daripada sebelumnya. Tapi sebelumnya, sebelum kejadian ini terjadi, sepertinya ada kelawangan terkait adanya keterasan ini dari Mas Demi sebelumnya ya? Sebelumnya ya waktu bareng sama Mbak Yu itu saja. Setelah itu, saya ignore, saya tidak pedulikan. Karena saya melihat akhirnya yang kami kemarin itu pikirkan, terus dilihat ternyata menikah itu menikah. Dan peramalan itu, sekali lagi saya sampaikan, ramalan bukan sesuatu yang pasti akan terjadi. Ramalan itu bisa dihindari. Jika buruk, bisa dihindari. Jika baik, bisa dipastikan untuk terjadi. Dan sayangnya, ini adalah satu hal yang kok disayangkan ini terjadi? Tapi ada gambaran nggak sih sebelumnya? Saya tidak ada. Tapi mungkin Mbak Yu melihat itu. Terus disampaikan, dan ada di konten saya. Tapi kita balik lagi ke dulu, Mas, reaksi seperti apa reaksi fans mereka ketika Mas Demi? Ada ramalan kan, ada positif, ada negatifnya juga. Seperti itu, reaksi mereka tuh ngebully atau seperti apa? Saya kira itu pertanyaan retorik ya. Ya, sudah jadi di tempat sampah saya. Ini komentari oleh banyak orang. Dan kembali, ada kan yang orang bilang kalau ramalan itu doa. Sebenarnya bukan hanya doa, tapi kalau baik itu doa, kalau buruk itu sebenarnya adalah sebuah warning, sebuah peringatan. Bahkan saya juga kadang-kadang meramal diri saya sendiri, peringatan untuk diri saya, dan apa yang harus saya ingin. Oke, tapi kan ada sisi, maksudnya sisi wanitanya akan bersinar di bawah. Apakah akan ada pengganti sedang di waktuan tetap atau gimana? Pengganti? Ya, pengganti. Akankah rumah tangga ini dibubat, dan akankah ada pengganti si wanita ini atau si pria? Saya akan ngomong itu kan nanti deh, tapi kita kan fokusnya sedang di sini kan. Terlalu cepat. Jadi kayak kalau keretanya itu urutannya, kita sekarang lagi di sini, kita pikirin dengan apa yang terjadi dengan BBL itu tadi, akan seperti apa, dan setelahnya nanti juga. Saya pikir nanti kita mungkin ketemu lagi, kita ngobrolin. Saya pikir kalau saya bicarakan ini, sesuatu yang saya jadi kurang peka nantinya. Tapi sudah ada gambaran itu, Mas? Maksudnya ketika mengerawang itu, adakah mengerawangan hal itu ke depannya? Sudah. Jadi kalau nanti mungkin satu minggu dari sekarang mau janjian, ya monggo. Nggak apa-apa, silahkan. Seperti itu. Nah, pertanyaan mungkin dua pertanyaan terakhir, apa yang ingin ditanyakan? Terus sekarang bisa melihatlah kondisi dari luarnya, Mas Mening, Pak. Wah kalau saya lihat sih ya, lihat saja secara fisik dan terutama batinnya sih ya. Kalau dari kartu itu ya sangat... Ya saya susah-susah ngomong ya, karena ini sesuatu yang orang wanita mengalami hal yang seperti itu. Saya nggak enak kalau saya harus bicarakan lebih jauh lagi. Karena kan saya melihatnya dari kartu. Lebih baik kalau seperti ini menanyakan kepada keluarga yang begini ya. Oke, Mas. Terakhir adalah ramalan kembali lagi viral. Melihat itu viralan lagi ramalan dulu bersama Almarhumah. Ini ada sedikit kaget nggak sih? Atau justru memang sudah diprediksi sebelumnya? Sudah dipredisikan dulu ya. Dan saya saat itu tidak terjadi ya, saya happy. Saya kaget itu saat saya setelah makan siang, saya kembali ke kantor, saya lihat berita, saya nggak langsung percaya. Saya cek ke saat ini, saya juga nggak langsung percaya. Sore hari, saya sangat berharap ini sebenarnya adalah settingan untuk 10-10. Saya berharap ini adalah sesuatu yang mungkin persiapan sinetron atau lagu baru. Saya bahkan ikut, apa ya, kalau saya bilang ikut bersedih saat BBL kemarin itu operasi Hermia. Ada kejadian ini kayak sesuatu yang mungkin sama kagetnya dengan akhirnya Mbak Yu berpulang. Jadi banyak hal yang mungkin akhirnya membuat kita itu nggak percaya, mempertanyakan benar apa nggak ya. Ini salah satu. Bertubi-tubi ya, Mas. Denny Darko, akhirnya Lesti mengalami hal yang tidak mengenakan. Ya, iya, sangat disayangkan. Dan sampai sekarang pun saya berharap ini adalah sesuatu yang nggak terjadi. Ini settingan. Teman-teman, kalau nanti next time mau yang lebih ini, karena sekarang kan kita sambil tunggu berita, saya nggak berani ngomong terlalu banyak. Saya juga bukan pihak dari mana-mana, saya di sini juga. Karena kan sebenarnya Mbak Yu, kan ini? Tapi Mbak Yu nggak ada, terus semua menanyakan. Tapi saya punya tanggung jawab, karena ini ada di channel saya. Jadi mohon maaf, tapi kalau nanti mau kapan-kapan, mau berjalan. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.